Mobil suka mogok pas mudik? Gak sedikit dari kalian, sahabat Toto, yang ingin mudik dengan mobil pribadi. Tapi gak mau kan di tengah perjalanan mudik, mobil kalian mogok? Masa mertua kalian harus dorong mobilnya? Kan gak mungkin. Nah, daripada itu terjadi, nih Profesor Oto kasih tahu hal-hal yang harus diperhatikan saat mau mudik. Yang pertama, pengecekan mesin secara menyeluruh. Pengecekan mesin secara menyeluruh perlu dilakukan karena mobil akan melakukan perjalanan dengan total jarak tempuh hingga ratusan kilometer. Pastikan semuanya dicek, dari bagian komponen oli, baik dari segi keenceran atau volumenya, filter oli, hingga yang lain. Kemudian, bagian timing belt juga akan dicek agar mengetahui apakah kondisi masih bagus atau sudah retak. Komponen ini sangat vital karena mendukung kinerja satu komponen dengan komponen lainnya. Perhatikan hal ini agar mobil kembali prima untuk melaksanakan mudik. Cek juga bagian kelistrikan pada mobil. Bagian kelistrikan mobil menjadi hal penting yang harus dicek dan dirawat sebentemikian rupa. Alasannya, karena kelistrikan yang berasal dari aki dapat mempengaruhi kinerja beberapa komponen lain, seperti lampu mobil, sistem entertainment, hingga sistem starter. Semua komponen tersebut saling membutuhkan kinerja kelistrikan yang prima. Itulah mengapa bagian ini perlu dicek, termasuk volume air aki sendiri. Biar nggak bingung pas tiba-tiba mobil itu panas, cek juga air radiator. Melakukan perjalanan yang jauh hingga ratusan kilometer dapat membuat mesin mobil rentan panas. Namun dengan adanya air radiator, maka mesin mobil dapat berada di tingkat suhu yang tepat. Hal ini dapat diperoleh dengan kinerja sistem radiator yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan pada bagian ini. Level air radiator yang kurang dapat membuat mesin menjadi lebih cepat panas. Para mekanik akan melakukan pengecekan dengan melihat seberapa banyak air radiator yang masih ada. Jika sudah berkurang, maka mereka akan menambahkannya dengan cairan khusus. Kemudian bagian tabung air atau reservoir radiator juga perlu dicek. Biar mertua kalian tidak ngomel di jalan karena mobilnya goyang-goyang, cek juga bagian kaki-kaki mobil. Bagian kaki-kaki mobil akan mempengaruhi tingkat kenyamanan sahabat Oto selama berkendara. Jika tidak dicek secara mendalam, maka tidak aneh ketika sahabat Oto mendengar suara gemuruh. Bisa jadi dari kaki-kaki mobil. Salah satu bagian yang perlu diperhatikan adalah bearing di roda. Bearing ini harus dalam kondisi baik. Jangan sampai ada kejadian rusak atau pecah di jalan karena dapat membuat mobil tidak bisa dikendarai lagi sebelum bearing diperbaiki. Cek juga bagian ban mobil. Benar sekali, ban mobil harus dicek juga secara detail. Kalau kondisi permukaan ban sudah mulai botak, maka sahabat Oto perlu menggantinya. Jangan sampai cengkeraman ban mobil tidak optimal karena dapat mengakibatkan masalah selip saat melintasi jalanan licin. Cek juga tekanan angin ban. Jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu rendah juga. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat kenyamanan sahabat Oto dan keluarga. Khususnya ketika melewati jalanan dengan permukaan tidak rata. Selebihnya seperti itu ya sahabat Oto, hal-hal yang harus diperhatikan saat atau sebelum mudik. Semoga mudiknya selamat dan sampai tujuan. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk channel ini, Oto Project Bikin Mobil Auto Keren. Terima kasih telah menonton!